Tapi saya pekerja aja, tapi saya Alhamdulillah dikasih, sama Tuhan dikasih jalan kesempatan untuk bisa masuk ke tempat orang-orang yang sukses dan orang-orang yang udah mapan di bidangnya. Wah ini saya harus banyak belajar dari orang. Dan saya juga dulu waktu di jalan riau, kayak di tengah ruangan kayak gini, dulu saya tidur di situ, kerja di situ, saya menunggu tempat itu. Saya kadang-kadang di tengah ruangan ngelukis, tengah malam udah ngantuk, tidur, udah ini bangun lagi tengah malam, saya ngelukis. Saya alam, mudah-mudahan saya punya tempat seperti ini gitu, Alhamdulillah sekarang kealaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Zagy Zulfika di acara Mari Berkenalan. Kalau belum kenal, jangan menghakimi. Di episode kali ini benar-benar spesial banget, karena saya jujur bisa berkenalan dengan seorang maestro ya. Teman-teman yang di dunia seni lukis mungkin udah gak aneh, atau pasti udah sering dengar dengan beliau, dengan mendengar nama beliau. Langsung aja kita sebut, ini dia Kang Roshid. Assalamualaikum Kang. Kita berjarak. Kang Roshid itu nama, KTP-nya itu? Kang Roshid, R-O-S-I-D. Roshid, panjangnya? Gak ada. Saya dari orang tua semua, masih nama kakak, dari bu kakak. Saya anak terakhir, suka enam. Semua laki-laki, gak ada yang kepanjangan, semua. Bungsu? Bungsu saya, bungsu. Laki-laki? Dari enam ke dalam. Semua? Semua. Wah, tim futsal, teman-teman. Wah, tim futsal itu berenem. Grup poli. Grup poli, pas. Grup poli. Iya. Asli orang dari mana? Saya asli dari Parigi, Pangandaran. Parigi? Dulu mau kebupaten Ciamis, sekarang mau kebupaten Pangandaran. Iya, sendiri ya, sekarang ya. Karena di saat bergabungan kebupaten Ciamis, cuma ditarikin tuang pajaknya. Tapi tidak disejahterakan. Waduh, kita malah berpolitik. Kita malah berpolitik. Nah, pindah ke Bandung itu tau, bro? Dari Parigi ke Bandung itu tahun 89. Tahun 89 itu lah, baru lulus dari SMA. Saya hijrah ke Bandung. Saya punya bekal bakat dan kemauan. Alhamdulillah, bekal bakat kalenta saya ngelukis. Dan saya ingin belajar menekuni. Dan saya tidak memikirkan hal yang lain-lain. Saya ingin menekuni bakat saya. Ya, Alhamdulillah, saya dulu awal saya belajar itu disanggar olah seni di Bekang Seliwangi. Benar-benar. Sebelumnya, langsung hijrah. Iya. Senekat itukah? Insya Allah. Sok orangkah ngerosin. Karena di kampung tuh seni tuh awam ya. Jadi, anggapnya seni tuh kebutuhan yang nomor berapa lah. Dianggapnya nggak penting gitu. Bagi saya, saya punya talenta sama Tuhan. Kasih talenta ini. Ya, mudah-mudahan talenta ini saya bisa jadi bekal. Saya nekat dan saya benar-benar niat. Dan saya benar-benar fokus untuk ingin menekuni bakat saya. Awalnya, kalau jadi tarik lagi ke belakang, belajar seni lukis itu, yang disebut sama Kang Rosit itu bakat, dari mana sih awalnya belajar di pengandaran itu? Ya, dulu waktu kecil mungkin waktu SD, SMP, mungkin di pelajar menggambar saya paling menonjol. Tapi waktu itu guru dan keluarga juga nggak ada yang ngeh bahwa ini talenta saya tuh bisa jadi bahan bekal untuk masa depan. Terus saya SMA, waktu SMA, dulu saya menyadari, pas saya punya bakat melukis, saya ngelukis potret dulu. Potret keluarga, potret tetangga, guru-guru, semua. Sampai mau keluar SMA, ada aja yang minta dilukis potret. Dulu kan semua orang punya top-op-op-top di KTP aja kan. Saya besarin, saya lukis. Jadi nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ini. Jadi saya nggak punya guru, guru juga bahkan nggak ada yang ngarahin aja. Guru juga, kamu punya bakat, harus menekuni bakat, harus kamu terus belajar. Enggak, jadi bahkan di SMA nggak ada pelajar menggambar. Berarti keinginan berbeda. Iya, sendiri. Akhirnya mencoba itu akhirnya orang lihat, wah ini mirip, ini bagus, ini saya mau ingin dilukis. Karena orang cuma punya foto dari KTP aja. Yang kecil. Yang kecil itu dibesarin, dilukis. Akhirnya, Alhamdulillah dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu ada yang minta dilukis. Jadi saya kebantu, biaya sekolah, dan jajan sehari-hari kadang-kadang saya nggak harus minta dari orang tua. Berarti emang Kang Rosit yakin dengan bakat itu karena pengakuan dari orang-orang sekitar? Iya, orang sekitar dan saya sendiri. Dimana notabene keluarga Kang Rosit itu nggak ada yang menekuni bidang seni? Nggak ada, beda-beda. Yang pertama ngejahit sama memotong rambut, yang kedua kekayu, yang ketiga ke bengkel, yang kelima polisi, yang keempat polisi, yang kelima jual dagang, yang keenam saya poli-pelukis. Jadi beda-beda. Jadi orang tua itu yang mengajarkan, ya hanya satu, kamu harus jujur, jujur dalam arti pada pilihan kamu, pada talenta kamu. Ya Alhamdulillah saya bekal doa dari orang tua, mama nggak bisa, orang-orang bapak nggak bisa membekali harta yang paling, atau bekal kamu, bekalnya doa aja. Semoga kamu ketemu, atau semoga kamu, talenta kamu bisa berkembang dan bisa jadi hidup dari talenta itu. Ya Jaki ngerasain, ya teman-teman bisa dilihat, di belakang sini ada foto karya, ya Jaki nggak tahu ya, ini termasuk maestronya Kang Rosit atau bukan, cuma Jaki jujur melihat foto bapak, sosok ayah dari Kang Rosit di belakang, Jaki merasa, maaf banget, tapi Jaki langsung luntur. Di sini kita syuting di galerinya Kang Rosit, tapi karya Kang Rosit yang Jaki amazing, keliling dari lokasi studionya Kang Rosit, mau kemana, karya lokasi rumahnya, itu benar-benar jadi kayak tempat rekreasi lah. Banyak karya Kang Rosit, tapi pas di saat didal bawa ke sini, ya Allah, the best lah, Jaki bilang ini udah, wah Jaki nyampe banget apa yang Kang Rosit pengen sampaikan dengan karya-karya di sini, gitu. Sosok seorang ayah berlari, tanpa membekali apapun dalam bentuk harta, disuburnya seorang ayahnya Kang Rosit berbicara seperti itu. Tapi dukungan moral sepenuhnya diberikan oleh ayah Kang Rosit. Iya, ayah dan ibu. Waktu awal saya ke Bandung, awal-awal ke Bandung, saya sampai ya bernetak-bernetak ke ibu, sungkem ke ibu, itu saya mencuci kaki ibu, itu saya mohon izin, saya minta, untuk saya diminum, air cuci yang kaki ibu itu diminum, saya bawa sisanya, saya jadi bekal. Jum, mama senatnya bisa ngawas ya, ngawaris harta, ngadoa, jum, sikap panggil, saya rupan mama di kota, singkap, gak capai cita-cita kamu di kota. Ya Alhamdulillah saya, sampai sekarang itu karena bekal dan doa ibu bawa saya. Ya jujur, kalau teman-teman di rumah tahu, ya mungkin bu, kalau ayah ibu Kang Rosit bilang, cuma bisa memberikan doa dan support perasaan sepenuhnya tentang apa yang dijalani Kang Rosit, itu bukan cuma. Karena yang Jackie rasakan, benar-benar seorang anak menjalani apa yang dia suka, atau menjalani apa, jalan hidup dia, bekal itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa napel di jiwa, kehatian benar-benar di jiwa bahwa uang itu gak seberapa, maksudnya uang mau dibekalin 1M juga bisa habis, tapi dikurangan moral, doa dari orang tua itu yang bisa menjadikan Kang Rosit, dan mungkin semoga kedepannya saya bisa seperti Kang Rosit gitu. Iya, kenapa ya saya juga, kenapa saya mempunyai tempat petani, terus kenapa saya melukis bapak, jadi mungkin, ya itu, karena saya dari kecil mungkin dihidupi dengan keringat petani, terus saya ikut ke sawah, ke kebun, dan saya dekat dengan bapak, jadi nempel, memori masa kecil itu nempel, ketika saya udah jadi seniman, dan memori itu muncul. Saya, ketika saya diundang sama Galeri Semarja, waktu itu Ucok yang minta pameran tunggal, walaupun sebelumnya pernah pameran tunggal, tapi mungkin objek orang, anak, objek orang lain, tapi ketika saya diundang itu, saya berenung, saya lebih memilih sosok bapak gitu, kenapa? Jadi pertama, penghormatan tubuh bapak, kedua, menggelis semangat hidupnya, ketika penghormatan petani. Jadi tiga konsep itu yang saya angkat. Jadi, daripada saya melukis pahlawan, atau tokoh-tokoh orang yang terkenal, tapi saya nggak begitu mengenal. Mending saya melukis orang yang sederhana, yang orang juga nggak tahu, tapi saya lebih merasakan gitu, merasakan doa, energinya, terus ini spirit, keringatnya, keringatnya, yang saya pernah makan. Itu yang saya hargai itunya. Dan untuk setiap anak, mungkin, ya, pahlawan paling hebat itu adalah sosok ayah, dari mereka sendiri. Ya, kan petani kan bukan cuma bapak saya saja, jutaan petani yang harus dihargai. Jadi hargailah keringat petani. Jadi setiap hari, kadang-kadang saya makan nasi, nasi itu kan keringat petani. Petani yang, bikin sampai bisa kita makan. Ya, itu, bagi Jeki, ya the best juga. Ya, di luar seorang ayahnya dari Kang Rosit itu adalah seorang petani. Emang benar, kita itu bisa tumbuh besar kayak gini, itu berkat siapa ya? dari hulunya sebutnya kan, dari atasnya itu ya petani. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para petani kita. Iya. Jadi kata dulu, waktu saya pameran di Sumarja, kan saya juga pameran, sama bapak itu, saya, saya memang pingin, bapak juga hadir. Jadi saya pidato dengan bapak saya. Jadi ngeliat, ada, disini ada 4, 5, 6, 6 foto, disini 7, 7 foto yang ada di galeri ini. Teman-teman bisa, ada foto yang benar-benar bapak, posis kayak gini, kalau teman-teman berkesempatan, layak banget menikmati itu. Lukisan Kang Rosit yang benar-benar, kuat banget sih. Tapi inginnya benar-benar kerasanya, sekuat itukah sosok ayah? Karena disini, kekuatan ayah itu kerasa banget. Saya rasakan perjuangan bapak itu, dari muda sampai tua, bapak itu pekerja keras. Jadi saya, mempelajari dari perjalanan hidup bapak, saya waktu kecil, ikut ke sawah, sampai, ya ke Jawa Tengah kan saya, belum ngabar, bapak itu punya sawah, dulu di kampung, dapat warisan. Jadi sebelumnya, nggak geram sawah orang lain. Kalau udah ada warisan, akhirnya warisan itu, dipindahin ke Jawa Tengah, supaya lahannya jadi luas. Jadi tidak 100 tumbak, jadi 200 tumbak. Bahkan jadi lebih. Nah itu tahun, sekitar saya belum masuk sekolah, usia 5 tahunan lah. Saya dulu, dari Pak Regi, ke Kalipucang, ke Jawa Tengah itu, naik kereta. jadi saya merasakan waktu kecil, itu suka ikut ke sawah, ke kebun, terus saya sampai tidur di galangan sawah. Itu yang, memori itu, dan energi itu, yang saya rasakan, gitu, perjuangan orang tua, gitu, walaupun mungkin, hasil petani nggak seberapa, tapi nilai, nilai ketulusannya, dan, sebagai pekerja kertas bapak itu, dari mulai, menggarap sawah, kebun, dan segala macam, apa, ini kegiatan keluarga, itu bapak itu selalu, tapi alhamdulillah, bapak itu sehat, karena, seberat apapun, di kajangnya ngetulus. Jadi kata orang spiritual, ketika saya, waktu saya habis pameran tunggal bapak, terus saya memberikan ke, orang itu, menkatalog, ke ternyata pameran bapak, terus dia, melihat katalog itu, cuma lihat bukunya aja, lihat, kalau dibaca, terus saya ditutupin, terus cerita, jadi, buah kakenya namanya ini, terus, bapaknya Kang Rosin namanya ini, terus buah perjuangan kakek, dan bapaknya Kang Rosin itu, di Kang Rosin, sampai, jadi, dari kakenya itu, dan bapaknya Kang Rosin itu, hidupnya cukup untuk makan, dari dulu gitu aja, buahnya di Kang Rosin, kenapa di Kang Rosin, di gereja yang lain, jadi, saya enam saudara kan, terus, saudara yang lain juga banyak, ya, mungkin saya kedekatan dengan bapak, dan bapak juga mendoakan ke saya, mungkin, ya Alhamdulillah, saya merasakan, dan benar-benar, saya diminta doanya, dan bapak juga saya, mendoakan saya, benar-benar, ya, ini buah perjuangannya bapaknya, kalau ini Kang Rosin, saya merasakan, kena kerasa, jadi, ketika, saya ngelukis bapak, atau sekitiga, saya, melesih arti pak petani, enggak ada yang ngarah, enggak ada yang, kamu harus, enggak, jadi, ini berdasarkan, ini saya aja, benar-benar, jadi, kedekatan saya dengan bapak, terus saya, karena hubungan ini sangat, ini, Alhamdulillah, jadi, energi itu, saya bawa terus, energi itu, jadi bekal buat saya, mendapatkan contoh yang sangat luar biasa, dengan sosok ayah yang sangat bekerja keras, itu jadi, mungkin, membuat mental Kang Rosin juga lebih kuat, ya, makanya saya itu, mempunyai arti pak petani, terus saya juga, melukis bapak, terus sampai sekarang, saya mengolah arti pak petani, karena dia lesung, ini ada, banyak-banyak di sana juga, itu energinya saya bawa, terus selalu, jadi saya, setiap hari itu, setiap pagi, ada yang dipindah, ada yang kurang enak, terus ini, adang-adang, digasar, ada yang digantung, jadi kayak bertani, jadi kayak ngolah sawah, ini lahan sawah, lahan sawah saya itu, galahan garapan saya itu, di sini, di galeri, di studio, di ini, di kanvas, jadi, kayak bertani saja, jadi bapak saya itu, nggak pernah diem, orangnya kalau, nggak ke sawah, ke kebun, kalau di, kalau lagi di kebun, nggak ini, atau di sawah, nggak ini, di rumah, apa aja, bikin apa aja, nggak nyam, atau apa, bapak saya itu, kata orang Sunda Bang, diem itu malah, gering, cicing itu, gering, makanya usianya itu, sampai 94, jadi, saya anak-anak terakhir, kakak saya aja, kelahiran tahun 45, jadi, alhamdulillah, usia, tahun 2014, meninggahnya, jadi, usia 94 tahun, jadi, kata orang tua itu, kata orang yang itu, jadi, bapaknya, seberat apapun, di jalan, dengan tulus, makanya sehat, jadi, nggak cuma ada penyakit, yang aneh-aneh, jadi, sakitnya semua seminggu di rumah aja, jadi, lemes aja, baring, jadi, baring aja, baring, lemes aja, semuanya separoh, jadi, dari minggu ke minggu, jadi, saya alhamdulillah, sampai melihat, menyaksikan, nafas terakhir, bapak, jadi, dari mulai, selasa pagi, sampai, meninggal, hari, minggu, sore, alhamdulillah, sampai mengembuskan nafas terakhir, saya melihat langsung, itu yang saya syukuri, selalu, alhamdulillah, saya bisa gini, itu karena, perjuangan, merinding, bapak saya, teman-teman, tanpa, harus ngedengar, cerita tentang itu, teman-teman datang, ke galeri ini, nikmati, dari proses, dari gelap, keterangnya ruangan ini, dan, apa yang disampaikan, secara lisan, nama Kang Rosyid itu, kerasa banget, sebagai kita, yang datang hanya, menikmati lukisan, itu dapet banget, makanya, jadi, lebih kepenasan, semua juga punya bapak, jangan merasa diremeh, atau, jangan merasa, perjuangan kita, itu hanya, ini kita, tapi, tetap, orang tua, dan peran orang tua, dan semua, keluarga, dan itu, dukungan, ngedo'a, itu ya, semua juga, sangat, berjasa, ya, kalau Jackie sih, ngambil, kayak, kesimpulan tadi, bukan masalah, seberapa dekat, kita dengan orang tua, kita ngerasa, kasarnya dendam, sama orang tua, dan lain-lain, tapi, tiap, apapun yang, orang tua lakukan, itu, benar-benar, gak bakalan bisa, kita bayar, sebagai anak, mungkin, memang, cara orang tua, berbeda-beda, mungkin, cara menafsirkan, rasa sayangnya, itu beda-beda, itu kan, gak bisa semuanya, terungkapkan, pengen kayak di orang lain, yang dipeluk, anaknya, itu gak bisa, cuman, setiap yang dilakukan, orang tua kita, itu, semuanya dilakukan, untuk kita, sebagai anak, saya juga sama, ini sekarang, mungkin, saya, ini saya lah, ketika, saya, udah, dari mulai, no, sampai sekarang, itu, ya, perjuangan, perjuangan hidup, dan, mudah-mudahan, bermanfaat, buat generasi, buat anak saya, buat ini, buat semua kehidupan, dan saya tuh, gak merasa, ini, ini rejeki kita, milik kita, untuk keluarga kita, tapi, milik semua orang, milik semua kehidupan, mau binata, mau ini, apapun, yang ini, harus bermanfaat, dengan satu sama lain, makanya, saya, lebih banyak orang, di saum, di alam, itu kan, itu sangat, gasiat, Tuhan tuh, memberikan, apa, apapun, yang Tuhan berikan, ke semua kehidupan, yang, Alhamdulillah, jadi, berkah, jadi, berbanfaat, dan semua apapun, yang ada di sekeliling kita, itu adalah sumber rejeki kita, rejeki itu, bukan hanya uang, punya teman yang baik, bisa menghidup, pada daerah segar, dengan tenang, itu rejeki yang luar biasa, cuman, kadang, kita lupa, bukan, jaga menyalahkan, penonton, atau teman-teman, tapi, kita, dan saya pun, sering lupa, bahwa itu, nikmat-nikmat, yang kita lupakan, dan, enggak semua orang, bisa menikmati, apa yang kita nikmati sekarang, ya, banyak banget, pelajaran, kehidupan, tadi, kita udah sebenarnya, udah ngobrol, dan lain-lain, ini baru kita record, uh, dan itu, pinjik, benar-benar, terserat, kayak, setelah, sampai Bandung, apa aja sih, tadi, studio pertama, belajar, di, Sangger, setelah itu, kerja di studio, di Jalan Rio, jadi, Alhamdulillah, saya dipertemukan, dan mungkin, ya itu, kembali lagi, ke doa, Alhamdulillah, saya, cita-cita saya tuh, saya ingin jadi pelukis, terus, saya dipertemukan, dengan, tempat melukis, tempat belajar, terus, akhirnya, disitu, dua tahun, saya, coba terus, menggali, ini, kalenta saya, akhirnya, saya dipertemukan, dengan orang, setelah itu, akhirnya, ini lagi, belajar lagi, saya kerja, sambil belajar, dipertemukan, walaupun saya tidak kuliah, tapi dipertemukan, dengan orang-orang, ya, termasuk dosen-dosen, sinar rupa, yang, alami waktu itu, dengan yang lain-lain, banyak, jadi, alami lah, jadi, ilmu tuh, dari mana-mana. Setelah berapa lama, Kang Rosit, ada di Bandung, dan, meyakini, saya, nggak salah jalan? Saya dari, awal, juga, udah, sebelum di Bandung pun, udah yakin banget? Yakin, saya, dari, mulai, awal saya ke Bandung, saya, pengen meyakinkan, bahwa saya punya talenta, insya Allah, saya, orang lain mungkin, banyak yang, macam-macam, ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi, segala macam, beda-beda profesi, tapi, saya ingin menunjukkan, saya punya talenta ini, ya, Alhamdulillah, saya dari talenta ini, bisa ketemu dengan banyak orang, gitu, dengan orang-orang, sukses, ya, ketemu dari talenta ini, dengan Pak Anies Baswedan, dengan Ibu Susi, dengan Pak Jokowi, ketemu dengan siapapun, ya, Alhamdulillah, dari talenta ini, ya, Tuhan tuh, maha, maha segalanya, jadi, kita jangan, merasa minder, atau, jangan merasa, apa, paling ini, justru saya, Alhamdulillah, sama Tuhan, dikasih talenta ini, jadi, memanfaatkannya dengan baik, yang intinya itu kan, kita dikasih berkah, ya, kita manfaatkan, sebaik-baik, ya, saya, bekal talenta ini, bisa kena dengan siapa putih, ngalir aja, saya dilukis, dengan Pak Anies, waktu itu, sebelum kena, ya, saya lukis aja, lagi, pas ketemu, kasihin aja, nggak ada nilai transaksi, tapi, saya ngasih aja, gimana, ngikuti, apa kata hati, jadi, jadi, saya waktu, ngelukis bapak, saya memikir, ini apa, karena yang mau, ya, ngelukisan saya, objek bapak, nggak, saya, kapan lagi, saya, pengen ngelukis bapak saya, ini suatu, kesempatan yang, ini, apa sih, triknya, maksud, Jeki, Jeki adalah seorang yang, suka, dengerin suara hati, tapi, nggak sesapa ya, dari tadi, yang diceritain, sama Kang, Kang Rosy, bisa benar-benar, apapun yang dikatain hati, ya itu yang kita jalani, triknya gimana sih, bisa seyakin itu kan, ya, kata orang tua, hati-hati di jalan, jadi, setiap, apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalan, itu dengan hati, kalau pakai hati, insya Allah, apapun, orang lain juga melihat, pakai hati, dan hati itu, itu yang, Tuhan yang menggetarkan, Tuhan yang menggetarkan, langsung melalui hati, iya, jadi, saya yakin, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita, selalu itu, dengan tulus, tulus itu pakai hati, kata orang itu, hati-hati di jalan, pakai hati selalu, insya Allah, jadi, orang lain juga, melihat ketika, melihat lukisan sosok bapak, tuh, bukan melihat, ini bapaknya rosit, ngapain di koleksi, tapi ini sosok orang tua, yang harus sama-sama hargai, ini sosok petani, yang harus sama-sama hargai, gitu, jutaan petani, yang harus dihargai, ini, ini mewakili, jangan saja, juga sudah jadi bapak, mencontohkan ke anak, hargai lah orang tua, jadi, semuanya, ini gue punya bapak, dan Bajakal bakal jadi bapak, bakal jadi ayah, dan itu tidak mudah, itu perasaan itu, yang dipokuskan itu, makanya saya, ketika melukis apapun, ikuti kata hati saja, jadi, kadang-kadang, kalau, mengikuti kepala, itu nggak pusing, mengikuti kepala, mengikuti perut, itu bayak, pertimbangannya, ya, jujur, jadi, nggak bakalan, menunjuk orang, ya, bahwa yang kayak gitu orang, nggak, jadi, pribadi, di saat ada hati, pengen melakukan sesuatu, masih pertimbangannya, ini, ada profitnya, nggak ya, ini ada apanya, nggak ya, itu sebenarnya, bukan hal yang baik, teman-teman, itu yang, kadang, bikin kita goyang, hati kita, udah berkata apa, kitanya melencong kemana, makanya, jadi, tadi, ya, alhamdulillah, dapet triknya, oh, yaudah, emang benar, Tuhan itu, menggetarkannya, hati manusia, iya, semua juga, hati, semua, semua hidupan, yang menggetarkan Tuhan, yang menghidupkan Tuhan, kita lahir, nggak tahu, waktu itu, nanti juga mati, nggak tahu, dan nggak ada yang dibawa, kita mah, tetipan, ini kan, nggak ada yang dirisokkan, saya dari depan, dari semua, dari sini terbuka, saya nggak ada yang, nggak ada yang ditakutkan, wah ini gimana, kalau ada yang nyuri, gimana ada yang, gimana ada yang, tapi, insya Allah, dan, kita pingin bermanfaat, pingin berkah, nikmat, ketika kita, banyak saudara, banyak orang dikunjungi, kamu lihat, tamu tadi kan, itu datang sendiri, nggak ada yang kenal, banyak yang kenal, banyak yang nggak kenal, setiap hari itu, anak-anak baru banyak, ada yang dua, tiga kali, ada yang, jadi itu, nikmat, ketika orang banyak, aduh, banyak-banyak tempatnya, aduh, nanti saya bawa keluarga, bawa teman, bawa ini, dan jangan lupa, kalau disini, bawa pasangan, masnya, bukan cuma benda, ini energi, ini, ini benda, benda orang yang pernah, pakai orang-orang dulu, gitu, ini saya mengumpulkan, energinya, bukan cuma benda, bukan hanya nilai, sebuah objek, iya, bukan objek, tapi ini energi, ini pernah dipakai, jadi, jangan di, sepelekan, benda ini, ya, dan, kalau misalnya, teman-teman datang ke sini, di sekeliling itu, bahwa Jackie aja yang, pertama, Jackie salah orang, gak ya, maksudnya, Jackie belum melihat, karya beliau, dari lukisannya, belum diajak itu, karena Jackie datangnya, langsung ke saw, di sana banyak, ornamen-ornamen kayu, ini Jackie salah orang, gak ya, perasaan Jackie, pengen kayak seniman lukis, ini, dikirin Jackie, wah, kayaknya ini seniman kayu, dan ternyata itu adalah sebagian, kecil, atau sebagian besar, dari koleksi, dengan, cara, cara Kang Rosit, untuk kembali mengingat, tentang kehidupan, berpetani, jadi petaninya bapak, saya menghargai, sejarahnya, menghargai perjuangannya, gitu, ini, benda ini, pernah berjasa, gitu, berjasa, menghidupi, pernah dipakai orang-orang, yang dulu, orang dulu, menumbuk, tadi, sampai jadi padi, sampai jadi beras, akhirnya jadi beras, terus jadi energi, akhirnya, jadi, kita-kita, sebagai generasi, lahirlah kita-kita, gitu, gitu. Seberapa sering, Kang Rosit, mendapatkan pandangan, merendahkan, orang-orang di sekitar Kang Rosit, karena menjadi pilihan, memilih, memilih menjadi seniman, itu bukan hal yang, dianggap normal, pada zaman, apalagi zaman dahulu, kali, ya, mungkin awal-awal, saya ke Bandung, mengharapnya, ya, talenta saya, kemauan saya, cita-cita saya, dianggapnya, nggak, ya, tapi ketika, waktu berjalan, terus saya ini, Alhamdulillah, dari mulai, saya, awalnya, bisa untuk makan, terus bisa untuk, beli bahan, melukis, terus saya bisa, ya, beli, pelan-pelan, beli, sesuatu, akhirnya, terus saya bisa, berkeluarga, terus saya bisa, punya ini, tapi banyak, pada zaman itu, soalnya, yang merasakan, di mana, yang namanya, keluarga besar, kalau keluarga, inti di rumah, insya Allah, jadi orang yang nomor satu, membela kita, tapi kalau misalnya, yang namanya, saudara-saudara, itu kan, itu banyak nggak sih, banyak, pandangannya, seniman itu, pengertian seniman itu, ya, hanya, bukan hanya, bukan pekerjaan, itu mah, profesi aja, gitu, bukan pekerjaan, yang benar-benar, bisa menghidupi secara ini, dianggapnya gitu, tapi kalau, kita mah, ya, ini, ini, benar-benar, sama Tuhan, saya dikasih bekah, talenta ini, alhamdulillah, saya terus tekuni, tunjukin, gitu, alhamdulillah, dari talenta ini, bisa, bisa hidup, bisa kenal dengan siapapun, bisa, bisa silaturah, dengan siapapun, gitu, bisa menjelajahi kehidupan, sebenar-benarnya, iya, seperti saya, itu, saung itu, bisa pameran di Singapur, gara-gara, bisa, ini, saya, apa, mendidikan saung itu, terus saya, ngumpulnya tepang itu, terus saya diundang sama Singapur Biana, alhamdulillah, saya, bisa berangkat ke sana, sekeluarga, kok bisa, nyampe di sini, kayak mimpi, gitu, nah, itu mungkin, yang, nggak terasa, gitu, dari hari ke hari, saya menanamkan energi, atau, menanamkan sesuatu, atau, menata, gitu, terus, ngolah, gitu, ngolah sesuasana itu, dan, benda itu, jadi, yang tadinya dianggap, nggak penting, terus sudah, orang-orang di dibuang, bersama saya, dihargai, dan benar-benar, barang ini, barang yang, sangat berjasa, hanya saya hargai, itulah, energi itu yang selalu, terus saya terapkan, misalnya saya selalu, olah, dan selalu, saya benar-benar, apa, belajar, gitu, ngaji rasa di situ, bukan ngaji, secara, tapi, ngaji rasa, tuh, seperti ini, merasakan, orang dulu, gimana sih, perjuangannya, gitu, dari mulai bikin, ini, terus, dari mulai, nanam kayunya, terus, udah ini, selalu dibikin, gini, terus, akhirnya, jadi benda, jadi benda, terus, jadi bermanpuk, terus dipakai, itu, menanamkan rasa hormat itu, yang menanamkan rasa, mengolah lagi rasa, rasa yang ada di hati, iya, itu, ngaji rasa, tuh, di situ, asa rumah saya, bergera rasaan, jadi orang, jadi, saya, rumah asa, dibesarkan sama orang tua, dan dilahirkan sama orang tua, benar-benar, benar-benar, dari, hari ke hari, dari, awal, sampai, sampai sekarang ini, saya tuh, tetap, tanpa, jasa orang tua, gak bakal sampai sekarang, gitu, setuju, dan, benar-benar itu, yang, tidak termilai, saya sampai sekarang, belum bisa, ngebalas, jasa orang tua, cuma hanya doa aja, doa, dan mudah-mudahan, orang tua, yang udah meninggal, setiap ini, saya, setiap saat, setiap lima waktu, tanpa doa, orang tua, tanpa, benar-benar, kita, bukan bakalan jadi apa-apa, doanya orang tua, betul, emang saya belum jadi apa-apa, emang saya sih, emang saya belum jadi apa-apa, tapi, yang Jiki penasaran, tadi, Kang Rosit adalah tipikal, orang yang, hebat, dalam, menafsirkan, apa yang ada di hatinya, tapi, Jiki pengen nanya, yang sesuatu hal, yang bertolak belakang, bahwa, pernah gak sih, ada perasaan, ada momen, yang ngebuat, Kang Rosit, ngerasa, capek, di dunia lukis, gak, saya, saya benar-benar, udah yakin, apa yang, saya setiap kerjakan, setiap ini, kadang-kadang, gak ada, saya semakin, semampu saya, saya, lagi sakit, lagi apa, juga, kadang-kadang, saya, ingat ke studio, ingat ke cawung, ingat ke ini, terus, kadang-kadang, lihat lukisan, terus, saya mengolah, rasa di situ, apapun, dengan kondisi apapun, saya, ingin berkarya, ingin melakukan sesuatu, itu, pertanggung jawaban saya, ketika saya memilih, profesi saya, momen terberat apa sih, bisa menjalankan, profesi, atau hal berat, apa sih, yang ngebuat, ya, sebenarnya, yakin, tetap yakin, cuman ada ngerasa, aduh, oh ini ada, satu momen yang ngebuat, aduh, berat banget nih, ada gak sih, kan, ya itu, emang berat, lagi relatif ya, kembali lagi ke ini, tapi saya, seberat apapun, dan, ini saya, di alhamdulillah, ringan, dinikmati, adik, syukuri aja, ketika saya, awal-awal ke Bandung, terus, saya benar-benar, dasar gitu, dasar, kadang-kadang, gak punya uang, tapi ya, alhamdulillah, ada aja gitu, datang aja, terus, saya juga sekarang, menghadapi kehidupan, yang semakin begini, kan, keluarga, terus, saya kadang-kadang, bukan semua keluarga, ada yang di sekitar kita, yang membantu, yang segala macam, dan ini, yang terlibat dengan, kegiatan saya, apapun, ya mudah-mudahan, ya, saya bisa, bisa, apa, menghidupi, dan bisa, bisa, apa, bisa berjalan dengan, sesuai dengan ini lah, gitu, kemauan, set-set-set saya, gitu, dan, saya pingin, ya, sekecil apapun, saya ingin berkah, aja, dan saya bermanfaat, gitu, itu yang tidak saya lakukan, selama ini, kalau ngejar nilai, nilai, saya harus, apalagi materi, ini harus jadi nilai, wah, enggak, saya capek, kalau gitu, saya masih, uang malah, nanti juga, udah gak ada yang ngatu, saya maka yakin, gitu, iya, teman-teman bisa harus ingat, uang itu seperti kumis dan jenggot kita, semakin kita cukur, pun bakal tumbuh lagi, maksudnya, kayak yang bener, kayak yang bener, tapi itulah yang, banyak teman-teman, atau senir-senir saya, yang jadi narasumber, pada yang berkenalkan, ucapkan seperti, bener banget, seperti yang, kalau misalnya kita ngajarnya uang, hanya sebatas uang yang kita dapat, tapi kalau kita, menjadikan uang itu, minimal nomor dua, kita bakal takjub, dengan apa yang kita dapat, iya, iya, saya semakin yakin, asik, saya semakin yakin, tapi saya semakin lemah, saya semakin, ya jujur sih, Kang, Jackie juga kan, ngejalanin, salah satu bidang seni juga, sekarang ngejalanin bidang foto dan video, ya, kadang, ya Jackie, bener-bener bikin program, ada berkenalan pun, Jackie, kayak narasumber ini, tempat Jackie berkelukos, wah, aduh, berat ya, apalagi dengan, apa ya, Jackie sudah berkeluarga, dan mungkin, ditambah efek corona, waduh, apa ya, jujur, Jackie mencoba, ngobrol sama Mari berkenalan, sama narasumbernya, berkelukosnya, yuk, gimana sih triknya, untuk mempertahankan diri, gitu, maksudnya, godaan banyak, maksudnya, yuk pindah, yuk, yuk, coba yang lain, maksudnya, kayak gitu, untuk meyakinkan diri, Jackie, untuk, yang kamu lakukan, yang sudah dijalannya, itu, ya jalan dulu, berat banget, ya jujur, berat sih fase ini, iya, semakin tinggi, gitu, ini kan angin, semakin kencang, gitu, ya itu, tentangan itu, semakin kencang, sekarang, tapi ya saya, terjalani aja, gitu, dan, ya Alhamdulillah, gitu, setiap, apapun tantangan, gitu, setiap orang yang pengen naik kelas, selalu ada ujian, jadi, anggap aja ujian, sebenarnya berarti, apapun, seberat apapun, kita yang, tantangan hidup, itu, ujian, itu ya ujian, kita, tapi benar juga ya, kata Kang Rosit, ya itu, kalau, kalau, kesimpulan yang tadi, tantangan, rejeki itu, rejeki itu, adalah sesuatu, tantangan ujian juga, iya, iya, kalau tantangan yang bukan, rejeki materi, kenapa enggak kita bisa nikmatin juga, iya, sebenarnya sama-sama sesuatu hal yang mungkin, bisa kita nikmati, iya, bukan hanya kita ratapi, gitu, iya, benar sih, nikmati segala, seperti lukisan, enggak harus selalu nilai uang, tapi nilai selatu rahmi, dengan, itu yang tidak drenilai, saya enggak harus, ini lukisan, selalu nilai, apa yang saya lukis, itu harus nilai uang, tapi, saya kadang-kadang dikasih, iya, kadang-kadang, enggak ngerati, jadi, tapi kalau, gimana, udah hati udah ini, ya, ngasih aja, saya enggak mau dibayar, gitu, ya, soalnya itu yang jeki rasakan, jeki pernah, ya, jeki sedikit, bercerita, ini bukan, pengen ngomong, atau apa, ada nilai proyek, jeki yang, disebutlah nominalnya, wah, gitu, tapi tidak menjadi sesuatu, itu jeki sakit hati, daripada, jeki tulus, mengerjakan proyek-proyek, kayak gini, gitu, tapi, penghargaan, support system, dari orang-orang, ngebuat jeki, semangat, gitu, daripada, yang cuma nanya dibayar, tapi, proyek itu, nggak jadi apa-apa, ya benar sih, kalau kita nyarinya, bukan uang, banyak hal yang menakjubkan, yang kita dapat, betul, saya juga gitu, sama, dan sudah terduga, karena ya benar, yang rasit, yang rasit lakukan, atau dengan narasumber lain pun, bahwa, kalau kita bukan tujuannya uang, uang yang mengikuti kita, iya, bisa, jadi, masalah jeki mau dayang atur, iya, kita mah hanya, hanya menjalankan hidup, dan sesuai dengan, apa yang, kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan, dan itu, benar-benar sesuai dengan, nilai-nilai, inilah, jadi jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai, benar, orang lain jadi ini, itu kan, disubah kan, harus jadi, orang lain bisa jadi senang, orang lain bisa untung, bisa orang lain, itu yang tidak ternilai, kadang jeki pun, saya pun merasa, bahwa, ternyata tanpa sadar, saya bisa menyakiti orang lain, kalau misalnya kita menggebu-gebu, untuk menggapai sesuatu, karena susah, menjaga, biar tidak merugikan orang lain, itu berat, itu berat, itu berat, itu berat, itu berat, mau disengaja, apalagi yang, apalagi yang disengaja, yang tidak disengaja saja, kita bisa menyakiti hati orang lain, oh, banyak banget ilmunya, dari Kang Rosir, Alhamdulillah banget, jeki bisa berkenalan, ini mah, hanya cerita, perjalanan kecil, soalnya jeki baca-baca, tentang Kang Rosir, butuh, 13 tahun, atau mungkin belasan tahun, untuk menemetik hasilnya, ada artikel yang, jeki ngutip dari, ucapannya Pumparan, artikel dari Pumparan, bahwa, jeki gak tahu nih, makna dari memetik hasilnya, butuh belasan tahun itu, memetik hasilnya, hasil apanya? ya mungkin hasil dari, ya, merintis karir, seorang seniman lukis itu kan, mungkin sekian, belasan tahun, mungkin Mbak Baya, bakal nyaman cukup untuk ini, tapi ketika, udah lewat, sampai 20, sekarang udah ke 30 saya, karir saya, jadi tahun 89, sekarang udah tahun 2023, jadi 30, 30 tahun lebih, karir Kang Rosir, di seni lukis, lebih tua satu tahun, daripada umur saya, lebih tua satu tahun, jadi, yang saya rasakan itu itu, ketika saya, bermanfaat, kita ketika saya, karya saya banyak dinikmati orang, bisa diapresiasi banyak orang, Alhamdulillah, itu yang tidak ternilai, itu yang saya selalu syukuri, bukan, saya ini, gimana punya apa, enggak saya, enggak ada yang dibawa, tapi ya, ketika orang menikmati, betul-betul orang bisa, datang ke sini, bisa seneng, enggak ternilai, itu yang berlaku, dan jika juga, termasuk orang yang menikmati, perjalanan itu, bertemu banyak orang, ya maksudnya, bertemu dengan sosok ini, bertemu dengan sosok ini, itu adalah kenikmatan yang, luar biasa sih, luar biasa sih, rejeki yang luar biasa sih, kita bisa berkenalan dengan siapa, kita bisa dekat dengan siapa, karena itu mungkin juga, yang bisa ngebentuk saya sendiri, sekarang gitu, kayak gimana, ya karena aja, saya berkenalan dengan sosok-sosok hebat, gitu. Saya banyak belajar, dari seniman-seniman senior, dari mulai, Afandi, Shijoyono, Pak Barli, dan itu, walaupun mungkin saya, nggak kenal, walaupun Pak Afandi, nggak kenal, tapi saya membaca sejarahnya, Pak Barli, memang kenal, terus Pak, kesininya, banyak, atau nih usul Pak, Rudy Pranjaya, Ibu Hei, Pak Sunario, Pereda Almarhum, yang guru saksi saya, yang masih hidup Pak Sunario, yang lain, udah pada meninggal, ya Alhamdulillah, saya dari mulai, mungkin, kenal sama Pak Sunario, dari tahun 90-an, saya udah masuk studionya, dan saya, dimintal dulu, ada yang suka, bikin paspartu, saya ngebantu, masang bingkai, dan segala macam, di situ, dan saya mempelajari, gerak gerik, dan kehidupan, kesehariannya Pak Sunario, oh gitu, jadi seniman itu, waktu itu, saya belum memperkenalkan, saya jadi pelukis, tapi saya pekerja aja, tapi saya Alhamdulillah, dikasih, sama Tuhan, dikasih jalan, kesempatan, untuk bisa masuk, ke tempat, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang udah mapan, di bidangnya, wah, ini saya harus, banyak belajar dari orang-orang, dan saya juga dulu, waktu di jalan riau, kayak di tengah ruangan kayak gini, dulu, saya, tidur di situ, kerja di situ, saya menunggu tempat itu, saya kadang-kadang, di tengah ruangan, ngelukis, tengah malam, udah ngantuk, tidur, udah ini bangun lagi, tengah malam, saya ngelukis, saya alam, mudah-mudahan, saya punya tempat seperti, ini, Alhamdulillah, sekarang ke alaman, punya tempat seperti ini, dan Ibu Hei, waktu saya pindah dari Sanggar, itu saya, cuma bawa kantong, sama Mapa aja, ke Ibu Hei, nah, ketika saya udah di sini, tahun 2015, ke sana, Ibu Hei pernah ke sini, sama Uca, saya cakap, ada Ibu Hei, pingin istilah tulami, ke sini, ke tempat Rosin Hayuk, boleh saya tunggu, ke sini datang, dia langsung, rangkulan, nangis, Rosin, Ibu mau sedih, atau sedih, bangga, sekarang lihat langsung, Rosin punya tempat, benar-benar Ibu mau, sedih, atau sedih, bangga, saya merasakan, waktu saya tinggal di Ibu, benar-benar, saya bersyukur, walaupun saya belum punya, tapi saya bersyukur, bisa menempati tempat Ibu, dan saya berdoa, mudah-mudahan saya ke alaman, punya tempat seperti Ibu, ya Alhamdulillah, saya ke alaman, ya, saya bangga sekali, akhir-akhir jalan lagi, ke studio, rangkulan lagi, disana, itu, dia benar-benar, tahu, tahu dari nol, perjuangannya, perjuangannya, jadi ketika lihat ke sini, dia benar-benar, senang, dan benar-benar, disyukur, gitu, kalau gitu, jadi bagaimana, nanya nih, sosok yang, menjadi, panutan lah, kasarnya, entah, Kang Rosin, kenal atau enggak, tapi sosok, di dunia, seni lukis, yang, menjadi panutan, Kang Rosin, siapa? ya, mungkin, ibu Hei, apa, Pak Tony Yusuf dulu, mungkin ya, saya, dasarnya dari Pak Tony, mungkin, growing pensier, dan segala macam, itu, teknik dasar, waktu awal saya ke Bandung, itu, mungkin, bekalnya cuma bakat, pas kesini, wah, saya belum apa-apa, nah, akhirnya, saya benar-benar, belajar, fokus, dua tahun, disyanggar dulu, nah, dari itu, akhirnya, dipertemukan lagi, dengan ibu Hei, ibu Hei, saya tancep lagi, saya banyak belajar, disitu juga, dengan, dosen-dosen seni rupa, kumpul disitu, Alhamdulillah, saya bisa, bisa dekat dengan orang-orang itu, bisa bertanya, dan bisa, minta, masukan dari orang-orang itu, setelah itu, di parodi juga sama, setiap hari, ngelukis, di studionya, sebanyak, diskusi tentang kekarya, setelah itu, Alhamdulillah, kenal dengan, yang lain-lain, ada ibu Rini, ada yang, akhirnya, terus, udah itu, akhirnya, saya memutuskan, pingin nikah, waktu itu, nikah tahun 1999, Alhamdulillah, dipertemukan dengan, jodoh istri saya, itu orang Sigadung, ya dulu, mungkin ada, almarhum, empat tetangga, dan pelukis, ya tetangga mertua, akhirnya, sering saya ke sana, sering melukis bersama, sering pameran bersama, akhirnya, dipertemukan, jodoh di Sigadung, tahun 1999, nikah, Alhamdulillah, waktu itu, ya, ada rejeki juga sama, waktu itu, waktu, saya mau menikah, undangan udah jadi, tapi, uang dari mana, saya gak ke kepikiran, saya diminta, melukis ibu Mega sama, ibu Karno, waktu itu, pasang, patatang yang minta, saya cina, pengen tolong, lukis ibu Mega sama, ibu Karno, tapi gak dibayar cina, tapi, nanti, pas acara itu, nanti, Rosit, bawa lukisan, nanti di lelang, Alhamdulillah, pas, saya bawa lukisan, tiga lukisan, di lelang, satu, terjual, 40 juta, loh gitu, dapat 20 persen, terus, yang dua lagi, terjual, dapat, sekitar 15 juta, semuanya, Alhamdulillah, saya, sampai pulang, dari acara itu, sampai, mau ke, calon mertua, lah gitu, saya, sampai nangis, sampai benar-benar bersyukur, saya, emang ada rejeki, ini buat nanti, buat masak, buat ini, ada, buat, bayar panggung, buat, bayar dekorasi, buat mas kawin, Alhamdulillah, itu gak kepikiran, ya itu, cerita, perjalanan, karir saya, hidup saya, lah itu, ya, kembali lagi, ke tulusan itu, jadi, Rosit, gak apa-apa, ini, tapi, gak dibayar, gak apa-apa, tapi, dari, dari, mengerjain, lukisan itu, saya bisa dapat, rejeki dari, kalau itu, kalau gak dikerjain, saya gak bakal, belum tentu, bisa lanjut, itu, kejat, seperti itu, seperti itu, berarti, tadi, Kang Rosit, mengucapkan, ada belajar, dari Pak Tony, yang teknik, pensil, yang jaki banyak hasil gambar, itu adalah, bakal dari Pak Tony, iya, mendasarnya dari Pak Tony, saya seneng ngarsir, memang dari, dari awal, saya seneng ngarsir, pakai pena, pakai rapido, pakai pensil, udah, kesini, akhirnya, nyoba saya, ada cat air, ada cat minyak, ada afili, nah, ini, baru saya, diundang bokso, bersama Pak Sinairo, tahun, Pak Sinairo, tahun 2001, bokso, berempat, yaitu seniman otodidak, semuanya, saya, mencoba, akhirnya, saya, ingin, ngelukis, figur-figur anak, figur anak, pakai media pensil, jadi, full, tapi, bidangnya, besar-besar, gitu, objeknya, di-cropping, gitu, cuma kaki, cuma tangan, cuma, badan, gitu, tapi, dengan teknik, arsiran, itu, dari situ, mulai, orang, ngakui, bahwa saya, itu, kekuatannya di pensil, ya, saya, jujur, Jeki, bukan orang yang, mengerti tentang dunia, seni lukis, dan lain-lain, cuma, Jeki, ngelihat, pas bisa melihat, karya-karya lukis, yang dengan pensil, atau teknik, arsir, yang Jeki, lihat, bahwa, ini, udah karakternya, kangrosit banget, karena, Jeki, belum, Jeki, belum tahu, belum mendalami, ke panario, karakternya, kayak gimana, atau apanya, cuman, insya Allah, kita bakal kesana, doakan, semoga, ada jalannya, cuman, ya, Jeki, buta, Jeki, bukan orang yang, ngerti, sama sekali, tentang dunia, seni lukis, tapi, ya, dapat banget sih, ini teknik, arsir, Jeki malah bilang, karena Jeki, orang bodoh, di dunia lukis, ini karakternya, kangrosit, saya hanya menjalankan aja, tapi, yang menilaikan orang, silahkan orang menilai, akhirnya, orang menilai, kekuatan, karakter yang paling kuat, itu harus di pensil, dan saya merasakan itu, memang, ketika saya melukis, apa, sesuatu, atau binatang, apapun, atau orang, dengan media pensil, itu dirasakan, dirasakan, apa, intim, ya, ketika saya melukis kucing, bulunya, gimana, terus lucunya kucing, terus Tuhan menciptakan, makhluk, dengan kelebihannya, masing-masing, itu yang saya, itu yang saya, saya ungkapkan, dan, media pensil, yang paling enjoy, yang paling pas, untuk, mengungkapan perasaan itu, waw, waw, kalau, alat, apa, alat lukis, media lukis, banyak, ada cat minyak, ada akulik, ada, macam-macam, tapi, yang paling ini, media pensil, itu yang paling, paling, kalau ini yang di belakang, cat ya, kalau ini cat, tapi, tekniknya, tekniknya sama ya, hampir, hampir, lempuk, ngerti, dirasakan, gitu, ketika saya melukis, sosok bapak, rawut wajah bapak, itu, dengan usia segini, dengan usia segini, tapi, hidup itu benar-benar, dijalankan dengan tulus, gitu, jadi, bapak itu, saya, yang salut, yang saya salut, saya, itu perjuangannya, dan, semangatnya, dia benar-benar tulus, gitu, jadi, kadang-kadang, petani itu, udah dari mulai nyangkuh, sampai nalem, sampai metik, eh, tiba-tiba dikasihkan, orang, bagi-bagi, ketetang, bagi-bagi, atau dikasihkan, aja, atau dapat pisang, udah dari kebun, dipikul, eh, kasihkan, tapi, itu yang nilai, justu yang paling, nilai poinnya, di situ, dan, kadang-kadang, petani, belum memetik, udah bersyukur, dan, saya, pernah, pernah pengalaman saya, waktu saya, ke Jogja, terus, ada seniman, seniman, budi ubrug, dia rumahnya, itu di pinggir sawah, terus, saya, berkunjung ke rumahnya, antara orang Jakarta, waktu itu, saya di atas, di lantai dua, lihat ada petani, lagi duduk di galangan sawah, kan di samping sawah, ininya rumahnya, saya lihat ada petani, di galangan sawah, lagi duduk, agak asing, saya nyamperin, nyamperin, Pak, boleh nggak saya ikut, imun, materi bapak, lagi, bapak lagi menatap, lagi yang lamun, gitu, oh iya boleh, terus saya ngotret, sudah motret, Pak, boleh nggak saya nanya, Bapak, tadi saya lihat, lagi menatap, lagi ngamun, kayak lagi asik, itu, itu apa yang dipikirkan Bapak, saya senang sekali, saya bangga, tadi saya, udah menguning, tadi saya, udah tinggal metik, itu saya senang sekali, dan, sangat, perasaan, capek itu hilang, dari mulai, nyanggu, sampai nantem, sampai, itu benar-benar senang, itu, jadi sebelum metik, udah bersyukur, dan udah, merasakan, itu yang, kadang-kadang energi itu, nah itu kerja, si foto itu, saya jadi, dilukis sama saya, pameran di selas satu, jadi, ekspresi bapaknya, lagi menatap, terus si tangan, lagi ini, dicampur, jadi, waktu itu, satu bidang, tapi gede, besar gitu, judulnya apanya, di kalah padi, telah menguning, judulnya, jadi, tinggal nunggu panen, terus, dia banyak nyawang, banyak menata, banyak mensyukuri, lihat padinya, udah menguning, udah tinggal metik, nah itu, saya konsultasi dengan Pak Sunario, Pak, ini saya dapat, ini waktu, dapat objek ini, saya, ada orang di Jogja, lagi ini, lagi petani, lagi, di sawahnya, lagi duduk di tegalan sawah, lagi menatap, lagi ngelamun, oh itu, judulnya apa, yang kira-kira yang paling bagus, di kalah padi, telah menguning, alam itu, terjual, itu lukisan itu, nah itu, dari situ, nah itu, merenung ke bapak saya, oh iya ya, daripada ngelukis orang lain, mending ngelukis bapak saya sendiri, jelas, petani juga, dan bapak saya, bu bapak tani, dan saya, bapak saya sangat, berjasa, dan benar-benar, dan mulai kerasanya, langsung pakai hati, karena hidup bertama, iya, jadi ketika saya ngelukis, tangan bapak, ngelukis bundak bapak, saya bayangkan, bayangkan perjuangan hidupnya, jadi bapak saya itu, bekerja keras, dan berjalan dari muda sampai tua, hidupnya di sawah, di kebun, gitu, itu, spirit itu, energi itu, yang saya, yang saya tuangkan, jadi saya, ketika saya ngelukis, sosok bapak itu, ya saya mencoba, gitu, mendalami, perasaan itu, dan melanja, mendalami, apa, energi, dan semangat bapak itu, dari, dari tubuhnya, alhamdulillah, ketika orang melihat itu, wah, ini, ini benar-benar dalem, ini benar-benar hidup, ini benar-benar, orang mengugah, itu yang, yang saya, ungkapan di situnya, gitu, kalau disuruh milih, kalau disuruh milih, nih, jadi, biar kayak orang-orang zaman sekarang, tapi tanpa menganak kirikan karya yang lain, karya yang menurut Akang benar-benar, maestro, dari, pilihan dari, Angrasid sendiri, yang mungkin sosok bapaknya, figur bapak, karena, disitu, saya merasa total, energi saya, spirit saya, semangat saya, dan, saya mencoba, mengungkapkan rasa hormat saya ke bapak, itu dengan benar-benar, total, total, energi saya, itu benar-benar, saya tumpahkan, dan, dan mudah-mudahan, jadi bahan perlindungan, buat semua, gitu, kenapa, ya di sosok bapak, mungkin, ya ada, saya pernah ngelukis Bung Karno, mengenang ngelukis, siapapun, yang ini, mungkin ya, Bung Karno, sejarah, terus orang lain, akan, tokoh-tokoh yang lain, mungkin, tapi mungkin, kalau, ngelukis bapak, itu beda, karena, kesatu, saya, saya, itu darah bapak, dan saya, dibesarkan, dan, benar-benar, keringat, petani, dan, bapak saya, 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 keperjelasan, itu yang, energi itu, yang spirit itu, dan doa itu, dan rasa hormat saya itu, yang saya, curahkan. Soalnya, jujur, teman-teman, di sini, Bu, Jackie, bukan seorang tahu, atau apa, cuman, Jackie pun, sebelum, ngobrol tentang, sosok ayahnya, Kang Rosy sendiri, tanpa tahu, sebagaimana, beratnya perjuangan, seorang ayahnya, Kang Rosy, bagaimana, apa, profesinya, ayahnya, Kang Rosy, di saat, Jackie melihat karya ini, di galeri ini, Jackie, bukan, tanpa mengurangi rasa hormat, Jackie bilang, Kang, oke, Jackie udah lihat karya, hampir beberapa, banyak karya, Kang udah gak melihatin, dari tadi, tapi, semenjak, Jackie lihat karya, yang edisi, versi, sosok ayah ini, Jackie bilang, kok Jackie merasa, yang lain luntur, maksudnya, ini the best, ini the best banget sih, iya, kayaknya, saya total, berarti ya, selama saya, hampir 2 tahun, saya ngerjain ini, sebelumnya mungkin, ngerjain objek papa juga sama, saya juga total, gitu, ketika, waktu saya ngerjain yang sebelum ini, ada bos Nokia datang kesini, wah Pak, ini dijual gak sih, saya, saya naksir yang kepala, dari belakang, yang pundak ini, apa, kenapa, bisa seneng karya ini, saya seneng, guratanya orangnya, hoki, ada, kepala dari belakang, cuma kepala, gitu, dari belakang, boleh gak, ngecepe dari sekarang, ya boleh, kalau ngomong, bapak, ya alhamdulillah, gitu, jadi sebelum dipemailkan, udah ada yang mau, tapi ada tentangan juga, kadang-kadang waktu, sebelumnya juga ada yang, punya galeri, datang kesini, terus, itu gak mikir, nanti ngejualnya, apa, ada yang mau, jangan karya, karya bapak kamu, jangan bapak kamu, itu bukan orang terkenal, gitu, aduh, saya mah mikir ngejual dulu, saya mikir, kapan lagi, saya penghormatan saya ke bapak, saya ingin menunjukkan, bahwa saya, ingin, ngelukis bapak, dan ingin menghormati, perjuangan hidup bapak, dan Tuhan lagi ngasih waktunya, gitu, untuk ngerjainnya, kan, saya gak mikir ngejual, iya, nah, tunjukin, justru semakin yakin, apa yang saya, ingin menunjukkan, Alhamdulillah, dari 16 lukisan, terjual 15 lukisan, pameran itu, makanya yang kedua kali, ini teh, yang kedua kali, ini teh, coba yang karya, yang pertamanya kayak gimana sih, yang pertama, ada yang seri wajah, 8 wajah, ada yang cuma kaki aja, ada yang cuma, ya, kepala dari belakang itu, cuma reher, gitu, undak, gitu, terus ada yang, wajah dari samping, ada cuma, apa, waktu itu tangan, jangan ada wajah bapak juga, 16 karya, terjual 15 karya, itu saya kayak, kok bisa ada yang mau, gitu, waduh, saya suka, waduh, jadi sampai bos Nokia datang ke sini, saya suka, jadi gak liat, ini bapak nyaruh sih, tapi saya suka, ini buratannya, dan, dan ada yang, sampai waktu pameran dirigi oleh nasional, saya memberikan objek bapak juga, waktu pameran bersama, itu terjual, wajah bapaknya, saya dari samping ambilnya, terjual, gak tahu siapa yang beli, gitu, pas sudah berapa bulan kemudian, nelfon, ibu-ibu, gitu, parosid, saya dari Singapura, saya beli karya parosid, yang objek orang tua, gitu, itu siapa, saya ingin tahu objeknya siapa, bapak saya, kenapa, saya suka sih, nah, tetapannya tulus, jadi, saya, ya, saya, saya, ungkapkan itu dari, dari ekspresi bapak, lagi, dari samping, lagi menata, bapak itu kan, orangnya, lurus, dari muda sampai tulus, bertani aja, dan benar-benar dijalani, dan tulus, dengan tetapannya itu, dan, dan, cara ini, bapak itu benar-benar, ya, tulus aja, makanya, enak, tetapannya, orangnya, tulus, terus, apa, enak, gitu, ya itu, energi itu, yang saya ungkapkan, perasaan itu, dapet sih, jadi, makanya, orang gak mikir, ini saya suka, gitu, mungkin, bukan mikir, ini bapaknya rosid, ngapain di koleksi, gitu, rupanya rosid, bukan orang, bukan orang terkenal, gitu, tapi, gak ngeliat situnya, tapi, ini, ini sosok orang tua, ini sosok petani, dan, ya, kasarnya, sosok ayah, bukan, ayahku, judulnya, iya, maksudnya, ayah itu, semua orang memiliki, iya, 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 makanya, bukan masalah ini, contohnya, objeknya adalah, ayah, tapi, ini mewakili gambaran, maksudnya, simbol, waktu ini, saya ke Jakarta, sudah sekian, awis pameran itu, ke Jakarta, terus ada pembukaan pameran, yang diantong, di, terus ada yang nyalamin ke saya, Pak Rosid, saya yang nganakan, saya yang beli karya Pak Rosid, yang objek bapak, saya dapat yang kaki, oh, bapak yang beli, ya, senang saya dapat yang kaki, ukuran 2 meter, 3 meter, segede-gede, cuma kaki aja, kaki lagi berdiri di galangan sawah, lagi, ini, nginjek galangan sawah, oh, lagi nginjek, kaki aja, oh, bapak yang beli, saya senang mungkin, itu, itu yang tidak ternilai, bukan nilai jualnya, tapi nilai, ketika, sampai, bapak saya jadi kapar buku, ini jadi kapar buku, cerpentani, itu ada bukunya, yang kuning jatuhnya, ada, jadinya, kayak, warnanya jadi kuning, atau hitam putih juga, hitam putih, ada, sama-sama juri, di taman budaya, waktu itu, dia pengen mampir, pengen selaturami kesini, pengen lihat, pengen lihat studio Kang Rossi, pas lihat ini, kan, waduh, ini dalam sekali, saya pengen, ini saya lagi nyusun buku, cerpentani, ada lemah, lemah, lemah cerpen, 50 besar, dibikin buku, nah ini, akhirnya cocok, ini di, di kaparnya, gitu, nanti saya diskusikan, dengan teman-teman saya, di Cirebon, pas sudah sampai Cirebon, sudah diskusikan, walaupun saya, kan, alhamdulillah, teman-teman semua, ini cocok, di ACC, sama, setuju, kaparnya, sama lukisan Kang Rossi, yang objek bapak, akhirnya, jadi, saya dikirim juga, dikasih, disini, bangga kan, bapak saya jadi kapar buku, jadi masuk ke orang, gak hanya masuk, buku sejarah tentang, seni rupa Indonesia, objek bapak saya, jadi, itu jadi merempet, sebenarnya, malah jalan yang gak pernah, kita duga, malah itu, mengalir, deras, di media, di koran dulu, bapak saya, jadi selebritis, jadi, di pameran juga, bapak saya, bapak saya jadi, wah, jadi selebritis, kan, hadir juga bapak saya, misalnya, keren, cuman, jika pengen, pasti lah, jadi penasaran, atau apa, cuman, jika pengen, pertanyaan bodoh, sebenarnya ini, cuman, jika boleh denger gak sih, karya yang termahal, yang berapa, jadi bodoh sih, tanya ini, cuman, kan biasanya, anak muda yang nonton, pasti tertariknya itu, dengan hal yang kayak gitunya, ya, ya, terus, tang, saya, mahal, relatif, iya, tapi, yang jadi mahal, itu, yang bisa, orang bisa seneng, bisa, orang benar-benar, bangga, ketika, mengoleksi karya saya, itu yang tidak ternilai, iya, banget, jadi, terus, bapak saya lagi, bapak saya, yang bisa dipajang, di rumah orang, bisa dijadikan per buku, bisa jadi, jadi, apa, menginspirasi banyak orang, itu yang tidak ternilai, nilai jual mah, itu nomor, saya, saya, saya gak bisa, ngungkapin secara inilah, gitu, itu relatif, tapi, jujur, itu adalah jawaban, yang benar-benar, Jaki harapkan, karena, kita, kalau, Jaki yang mengungkapkan itu, Jaki adalah orang yang, masih baru, Jaki adalah anak, masih, disebutlah anak muda, gitu, di dunia kesenian, cuman, jujur, orang yang, berkesenian, nilai rupiah itu, hanya sebagai, sebagai angka, tapi, apresiasi terbesar, yang, orang-orang berikan, tentang karya kita, itu udah bayaran, terdebes sih, juga, terbesar, yang benar-benar hebat, yang sama dengan sosok, yang ngomong langsung, ya, ya, adem, gitu, kalau, yang ngomong, siapa sih itu, yang ngomong, itu, apa sih? Ya, sih, debesi, yang berdian, ada cerita lagi ini, waktu saya, pameran tahun 2006, eh, 2005 lah, pameran, 2005, pameran di galeri kita, pameran saya, mamerin, buatat diri, nah, itu, saya, memang gak ketemu awalnya, sama orang-orang, waktu ada cerita, ada, yang punya galeri, eh, yang penunggu galeri, apa, ini ada orang, pengen ketemu, bapak, sudah tiga kali ke pameran, nah, pengen ketemu, bisa, apa, bisa, boleh gak, berkunjung ke studionya, apa orang sini, boleh, hanya, saya tunggu datang, ke sini, datang ke sini, cerita, wah, saya sampai tiga kali, ke ruang pameran, besoknya, berdatang lagi, saya, terus saya keliling, berhenti lagi, di paracawa rosit, terus keliling, berhenti lagi, saya penasaran, pengen ketemu orangnya, pengen kenal, pengen ketemu, terus pengen, inilah, pengen kenal, akhirnya ketemu, ngobrol, itu, poten diri saya, waktu, ini, saya, ngisip bunga, gitu, bunga rosit, jadi, bungakan simbol kasih saya, akhirnya, rosit itu, kayak, ini, istri saya, lah, gitu, akhirnya, jadi lukisan, akhirnya, orang itu seneng, sampai datang ke sini, tahu, itu terjadi, dibeli, udah, tahu, tiga tahun kemudian, 2000, akhir 2007, kemarin, tunggal objek bapak, saya pulang, dari gara sumarja, sore-sore, jam lima, gitu, baru pulang, pas, baru belum, turun dari mobil, itu ada orang, ada tamu, kayak ada tamu, gitu, pas saya, turun dari mobil, Pak Rosit, dia mana kabarnya, ternyata yang beli karya saya, yang petentir itu, Pak Rosit, maaf ya, saya baru, nge-ngelepon dulu, saya ingin ke sini aja, pindu, ketemu Pak Rosit, barangkali ada karya apa, sini Pak Rosit, Pak Rosit lagi sibuk apa, sekarang, saya lagi pameran, Pak, di, di mana, di galerasi maja, di ITB, kapan, nanti malam, kalau bapak ada waktu, hadirannya Pak, oh iya, boleh gak sekarang, saya kesana, kalau ini, saya takut, nanti malam gak keburu, boleh, akhirnya, saya langsung kesana, ke pameran, akhirnya dia, nge-cob juga, beli, karya objek bapak, nandain dulu, ada belum pembukaan, nandain dulu, sebelum pembukaan, nge-cob dulu, nandain dulu, nandain dulu, sebelum pembukaan, yaudah, nandain, saya suka yang, jadi, kalau pameran tunggal pertama, Kang Rosy, yang pertama, itu yang tahun 97, yang di, gedung, peserta Guadalian Prancis, di CCF, itu pameran tunggal pertama, tahun 97, pameran tunggal kedua, di galerasi Hidayat, 1998, pameran ketiga, di 98 juga, di Artemedia, di Jakarta, keempat, di Artemedia, di Hotel Grand Melia, di Hotel Grand Melia, di situ juga, awalnya, ngebantu Pak Tatanggana, dulu pameran, saya ngebantu nge-display, akhirnya, ya punya galeri, nanyain, deh, nge-logis juga, yang, bahwa, sentuh-sentuhnya, enggak foto, ada, saya bawa album, melihat, boleh enggak saya pinjam, lihat, besok ketemu lagi, pas besok ketemu lagi, boleh, mau enggak saya pameran tunggal di sini, wah, saya mau, kalau, alhamdulillah, dari ngebantui itu, bisa saya ada kesempatan pameran, jalan, saya waktu itu, udah nikah sih, tahun 1999, nikah, istri, 99 mau ke 2000 lah, sampai akhir, itu, alhamdulillah, saya pameran di situ, saya, alhamdulillah, dapat terjual, berapa lukisan itu, dulu, itu dapat 25 juta, gitu, tahun 1999, 99, Alhamdulillah, dari itu, saya ingin punya rumah, dulu masih ngontak, dulu, saya ingin punya rumah, eh, alhamdulillah, saya ada kesempatan, orang njual di sini, di rumah pertama di sini, njual, dia butuh uang, buat, nikahin anaknya, akhirnya saya bayarin, 25 juta dulu, yang sisanya, harganya kan 65, sisanya saya minta waktu, lima bulan, akhirnya, ini cil, bulan pertama, ada uang, saya bayarin berapa, terus ada ini, saya bayarin, ini di anaknya, ada motor, saya pakai motor jual, apa, dibayar sama motor, akhirnya, saya tinggal 10 juta lagi, pagi itu, udah hampir lima bulan, saya pulang kampung, minta doa ke ibu, dan ke bapak, ayo ke ibu saya, dan bapak saya, udah aja jual, kayu yang di, kebun, tuh, masih, bisa lah, untuk lulus, rumah itu, bukan, bukan, bukan nampik, saya minta, alhamdulillah, nuhun, makasih, saya minta doa aja, mudah-mudahan, ada rezeki dari lunis, alhamdulillah, pulang ke Bandung, gak lama, ya ada, orang Jakarta, beli lukisan, nilai 10 juta, langsung, emang untuk bayar rumah, itu, lunasin, lunasin, alhamdulillah bisa, kebayar, lunas, rumah pertama, tahun 2000 disini, gila, jadi, tahun 2001, saya diminta, workshop sama pasunario, berempat, itu juga, alhamdulillah, termasuk ya, saya dikasih, rezeki juga, dan 2002, saya, workshop tunggal, Puan Badan Tunggal, di Selasa, terjual semua, workshop dan pameran tunggal, workshop 8 bulan, terus pameran, pamerannya di Selasa, tahun 2002, terjual semua dulu, dari 13 karya, habis, pakai ngebangun studio, yang tadi, soalnya, jadi, jadi catatan, artikel itu, bahwa, ada pameran tunggal, yang membuat, Kang Rosit, punya studio, itu, dari pameran di Selasa, dan itu, Pak, saya maaf, saya baru kali ini, saya dapat rezeki banyak, saya di samping rumah, ada lahan, saya baru beli, sebelum itu, saya ingin bikin studio, yaudah, jadikan aja, Pak Rosit, dan Pak Naryo mendengarnya, dengan suka cita, ya maksudnya, senang ya, dengan denger itu, ya, dan alhamdulillah, saya awal, merin, apa, merencanakan, bikin studio itu, ya itu kayak, mau bangun masjid, gitu, jadi orang, mas gitu, baru fondasi, datang, eh, tiba-tiba, nawarin kayu, gitu, Pak Rosit lagi gak bangun, udah aja kayu dari saya, saya baru ke, gak apa-apa, senang saya, akhirnya saya, eh, terus udah itu, ini senang dari saya, ininya kayu, apa, kusennya, apa, kacanya, ada batunya dari saya, jadi kayak, ngebongong masjid aja, Jadi, ya, kalau bisa, dari tadi, temen-temen nyimak, gitu, dari obrolan kita, bahwa, contoh dari Kang Rosit itu, sebenarnya-benarnya, bahwa, ada, Bapak Taya mengatakan, banyak jalan, menuju kota rumah, ternyata banyak jalan itu, iya, alhamdulillah, gak usah kita, kejar-kejar, iya, kalau kita, bisa imbalannya juga, saya tetap dari, sama lukisan, jadi, saya gak mau gratisan, begitu saja, tapi, sama lukisan, jadi, dia senang juga, dapat lukisan saya, saya juga, alhamdulillah, dapat itu, biar gak, ada nilai, ya, maksudnya, ya, kita juga pengen menghargai kamu, karena udah bantu saya, ada kerja saya, yang paling besar, yang dikolesi, berapa kali berapa? 2 kali 6 meter, di selasa resunario, dikolesi sama persunario, itu, 2 meter, 6 meter, 3 bidang, jadi, 2 meter, 2 meter, 3 bidang disatuin, jadi, disusun, kayak gitu, kayak itu, yang tangan, 3 bidang, satu, itu juga, rebutan, begitu, jadi, sebelum, apa, ini orang gak mau, gitu, akhirnya, panarjo juga mau, saya memutuskan, lebih, lebih berharga, dan lebih, berjasa, bagi saya, ini, pasionalio, hati memilih panarjo, padahal panarjo mau bayar, saya lebih baik ngasih pak, saya gak mau dibayar, jadi, saya, timbal baliknya, saya, hanya dengan lukisan, karena, gitu, enggak, rosit saya mau bayar, gak apa-apa, saya, enggak, saya udah diikhlas dengan, istri, berkonsultasi dengan istri, kata istri, ya, gak apa-apa, saya lebih baik ngasih, gitu, ya itu, nah, itu, dari situ, akhirnya, lambilah, rejeki dari, karga itu, dari orang lihat, di selasar, akhirnya, orang banyak datang ke rumah, namanya, dan panarjo sampai, waktu di jaharta, di pamerin juga, yang punya galeranya juga naksir, profesi itu mau jual, jual, enggak apa, saya sampai kapanpun, itu udah milik, bapak, dan saya lebih senang, polisi bapak, dan itu, benar-benar, ya itu, jadi penasaran, sosok panarjo, karena, ya, semoga ada waktu, dan kesempatan, ya, kita berkenalan dengan panarjo, insya Allah, wow, dan, ya itulah, Tuhan itu, memberikan jalan, dan kembali lagi, doa Ibu, kan, ketika saya minta doa Ibu, dan saya, benar-benar, saya minum, air, air cucian kaya Ibu itu, jadi minum, dan menjadi jimat, jadi doa Ibu buat saya, alhamdulillah, saya diperkamukan dengan, dengan orang-orang, sesuai dengan, cita-cita kita, malah yang, kasarnya, Pak, ngerangkul kita, untuk mencoba cita-cita, yang diakin, ya, nah, kalau misalnya, dengan yang terjadi, di jaman sekarang, pandangan Kang Rosit, tentang dunia seni lukis, untuk jaman sekarang, gak gimana sih? ya, jaman sekarang, mungkin, jaman teknologi lah, lebih ini, jadi, melihat dari, segi, kehidupan yang sangat, ini lah, global, dan sangat, benar-benar ini, saya, ya, apapun ya, bagi saya sih, tetap, rasa ya, kalau kita, ingin, sesuatu, dan ingin atom ini, langsung, dengan rasa itu, dengan talenta, bantuan apapun, teknologi, sekarang, yang paling canggih itu, tetap rasa, yang paling ini, jadi, saya, bukan anti-otonologi, saya, sangat menghargai teknologi, tetapi, ya, saya, sangat menghargai, rasa, sama Tuhan, untuk dikasih talenta ini, dan mudah-mudahan, talenta ini, jadi, jadi, sumber, energi, bagi saya, gitu, dan, benar-benar jadi, bekal, sampai kapanpun, gitu, jadi, jadi, boleh, dengan situasi sekarang, kita, dengan, mau menuju ke, manapun, dengan, media, bisa lebih cepat, kita, segala macam, sekarang, jamannya, benar-benar, serba inilah, gitu, informasi, segala macam, sudah ada di, ini, tapi, kalau tidak menyentuh, tidak merasakan, tidak meraba, tidak, bagi saya, mah, hampa, gitu, sepakat, ya, karena, di bidang jacupun, difotografi, karya itu, kita disebut karya, kalau misalnya, sudah berbentuk cetakan, berbentuk fisik, bukan hanya digital, gitu, ya, dan jadipun, menyatakan ke teman-teman, bahwa, lukisan, itu, bakal jadi sesuatu, yang mahal banget, dimana, kita, sudah terbiasa, dengan melihatannya digital, di saat kita, memiliki fisiknya, dan ikut merasakan, apa yang ada di dalamnya, itu bisa jadi sesuatu, yang mahal banget, bahkan, kalau menjad, bahkan, lebih canggih lagi, sekarang, apanya, jadi, tidak harus, punya, fisiknya, tapi, punya, videonya, di digital, itu, sudah bisa dijual, katanya, tapi, tapi, beda, jujur, rasanya beda, beda, misalnya, jika pulang, potret, rasanya beda, ada di samping karyanya, beda banget, ini, bisa dirabah, ini, ada, apa, ada tekstur, ada volume, ada, ada garis, kita memiliki, seutuhnya, karya ini, maksudnya, kalau dengan fisiknya, daripada, cuma, foto doa, kita, tidak merasakan, hal yang, di luar, rasa apa ya, kita, Jaki, tidak bisa menjelaskan, cuma, ada rasa, yang beda, di saat kita, melihat digital, dengan asli, yang terakhir, yang Jaki, ingin tanya, pesen, buat teman-teman, yang mau, bergelut, di bidang, lukis, kalau memang, mau bergelut, di bidang apapun ya, profesi yang lukis, atau, pematu, makdow, seni manam musik, apapun ya, di bidang apapun, harus total, harus yakin, gitu, apa yang, kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita, lakukan, sehari-hari apapun, ini, yang keluarkan, melalui, energi, dan melalui, goresan apapun lah, itu, harus yakin, gitu, benar-benar, tetap, ungkapan ini, harus tulus, jangan-jangan, hanya karena uang, jangan hanya karena, karena imbalan, kalau harus bayang, enggak, jadi, yakin aja, gitu, tulus, gitu, insya Allah, gitu, itu bakal, selamat, dunia, dan benar-benar, itu jadi berkah, gitu, sampai ke sana, gitu, bukan hanya sekadar, nilai, nilai, tukar aja, tapi nilai itu, keberkahannya, nilai, apa, orang bisa, bisa mensyukur, dan menikmati, itu, yang, yang saya, selalu, cari, yang saya selalu, disitunya, gitu, yang dilakukan, harus selalu, jadi, jadi, seni itu, semata niat ibadah, jadi, bukan hanya seni, bukan seni, hanya menambahkan estetika, bukan hanya seni, hanya menambahkan, ah, ininya, karena, karena orang tua, tapi saya mencoba, belajar, inilah saya, inilah, jadi, jadi, apapun, yang itu, mudah-mudahan, jadi bahan perenungan, buat semua orang, jadi, senitunya, semata niat ibadah, tulus, dan benar-benar, datang dari hati, gitu, hanya, lillahi ta'ala, hanya karena Allah, jadi, kita juga mengetarkan Tuhan, ya, kita mah hanya, mengikuti, ketaran, apa kata hati aja, Tuhan yang mengetarkan, jadi, makanya, hati-hati di jalan, dan, benar-benar tulus, benar-benar, lillahi ta'ala, dan, selesai itu, semata niat ibadah, ini, ibadah saya itu, inilah, gitu, saya gak bisa, berdoa, gak bisa, apa, berceramah, seperti, para ustad, seperti ustad, yang, ahli, ahli agama, ahli, 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 Al-Quran, tapi saya lebih, nyiji rasa, melalui, bentuk, melalui rasa, apa yang saya ungkapkan, gitu, inilah saya, Tuhan, yang Tuhan berikan ke saya, inilah talenta saya, mudah-mudahan, jadi, jadi bermanfaat, itu, itu, itu aja yang, saya tidak bisa, mengungkapkan lebih dalam, gitu, gitu, inilah saya, sudah, ya maksudnya, ya, kita, tetap dengan, ya, jadi, sebetul-sebetul, ya, kesimpulannya, bahwa, berkarya lah, dengan tulus, karena, dengan ketulusan, kita bakal menggapai, apapun, ya, terima kasih banyak, jangan kapok, direpotin sama Jack, terima kasih, sama-sama, semoga bermanfaat, ini juga videonya, nanti ini, ya, saya emang, itu aja lah, mudah-mudahan, jadi bahan perenungan, buat, semua, generasi berikutnya, buat semua orang, buat semua kehidupan, nah, itulah, perjalanan hidup, sosok, Kang Rosit, dan Jacky, bersyukur banget, jadi salah satu orang, yang mengenal, Jacky, bisa bilang, Jacky, salah satu yang ngefans, tapi, alhamdulillah, Jacky, ngefans sama Kang Rosit, tapi Jacky juga mengenal, secara pribadi, Kang Rosit, semoga dengan video ini, juga teman-teman, bisa lebih mengenal lagi, sosok-sosok, yang ada di bari berkenalan, untuk episode ke depan, berikutnya, siapa narasumbernya, ini masih rahasia, karena saya juga belum tahu, siapa narasumbernya, cuman, makasih udah ngikutin video ini, sampai jumpa, di episode berikutnya, dadah, terima kasih, sampai jumpa, selamat menikmati,